selamat siang semua dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi bersama saya, Febri Vlogger selamat datang kali ini, kita kedatangan paket lagi ya kali ini saya akan membuat sebuah video yaitu unboxing salah satu paketan lagi ini adalah paketan yang baru datang tadi, bisa kalian lihat sendiri untuk packingnya gimana, tampilannya gimana dan ini dia, kita akan membuat sebuah video unboxing salah satu jam tangan lagi ya ini baru datang tadi, dan kita langsung saja unboxing untuk barangnya ini dia barangnya, packingnya seperti ini ya, bisa dilihat hanya dilapisi dengan kardus ya kita langsung saja buka dulu untuk jamnya ya kita buka disini kita lihat packingnya sih seperti ini ya sepertinya rentan kurang apa ya packingnya, kurang lapi ya dan bisa dilihat dan bisa dilihat kali ini kita akan membuat sebuah video unboxing jam tangan sekime ya saya disini pesan 2 jam ini dia jamnya jadi packingnya hanya dilapisi dengan kardus ini guys cukup beresiko ya tapi disini kita bisa melihat di gambar ya di video ya kalau jamnya tuh di packing dengan menggunakan bumble beep kita langsung saja lihat jamnya seperti apa disini saya pesan 2 cukup tebal untuk bumble beepnya cukup tebal untuk bumble beepnya dan ini dia jamnya satunya kita lihat dulu oke ini dia jamnya saya pesan 2 varian warna yang pertama warna silver white ya dan yang kedua itu warna silver blue bentar kita lihat dulu tidak ada kotaknya ya hanya jam saja dan disini pun tidak ada prosedur penggunaan dari jamnya tapi untuk jamnya sih sampai dengan selamat ya dan ini dia seperti ini tampilannya guys bisa dilihat di video ya saya fokuskan dulu oke kita fokuskan dulu disini ya ini adalah jam tangan sekime dengan tipe bisa dilihat di belakang tipenya itu 1378 1378 ya jadi untuk kalian yang ingin beli kalian bisa beli di aplikasi belanja online dengan tipe skime 1378 dan ini dia dengan 2 varian warna ya disini saya akan coba jelaskan sedikit tentang spesifikasi dari jam ini yang pertama jam ini rantainya itu stainless steel stainless steel ya bisa dilihat stainless steel dan disini juga masih segel ya masih segel ya bisa dilihat masih segel bagian belakang kita buka dan ini dia tampilannya di belakangnya pun masih segel ya ini masih segel dan ini ori original dan juga jam tangan ini memiliki spesifikasi yaitu tahan air sedalam jam tangan 30m sampai 50m nah jadi kalian tidak usah ragu untuk mencoba jam tangan ini ke dalam air ya ini bisa dilihat di bagian belakang terdapat bacaan water resistant 3 atm yang artinya itu tahan air sedalam 30m guys dan disini jamnya itu hanya jam analog ya tidak ada di gitar hanya analog saja dan tidak ada fitur tanggalnya hanya jam analog bisa dilihat jam analog tidak ada fitur tanggalnya dan juga disini untuk bagian krononya itu hanya merupakan variasi saja dan tidak bergerak guys nah bisa dilihat ya di video ya menurut saya sih lebih bagus yang silver white ini ya lebih kalem warnanya daripada yang silver blue ini guys untuk harganya bervariasi bisa kalian lihat sendiri di aplikasi belanja online ya cari yang terdekat dengan kota kalian kita coba buka untuk aslinya ya kita lihat dan ini dia tampilannya guys mesti ginclong ya mesti ginclong sekali dan tombol bagian kanan atas ini ini hanya variasi saja tidak akan berfek apa-apa ya ya ini hanya jam analog saja kalian lihat di bagian jamnya ya itu ternyata jarum jamnya saat terkena sinar atau cahaya matahari nah itu jarum jamnya itu akan berubah warna guys menjadi warna hijau ya bisa dilihat di bagian gambarnya akan berubah menjadi warna hijau terkena sinar matahari guys ini ya tampilan dari jamnya lantai stainless steel dan bodinya itu berat banget guys stainless steel segel original dan video selanjutnya saya akan mencoba jam tangan ini ke dalam air ya jadi kita akan mengetes kekuatan not resisten dari jam ini guys jadi untuk kalian jangan lupa tinggalkan like subscribe dan komen oke mungkin cukup sampai disini untuk video unboxing pada kali ini dan jika kalian suka sekali lagi jangan lupa tinggalkan like subscribe dan komen oke dan jika kalian tidak suka dengan video saya dan tidak ingin mengklik subscribe tidak apa-apa saya tidak memaksa terimakasih banyak untuk waktunya dan Febri Vlogger disini thank you and